Halo, dan selamat datang kembali di Seranggas Channel lagi, guys. Gue masih di Bali, di salah satu tempat di Bali, yaitu di Giyanyar. Di sini ada salah satu wisata yang wajib lo kunjungi, yaitu Waterfall. The Natural Blanc Singa Waterfall. Di belakang tuh, itu Krishna Giyanyar. Besar banget ya, krisnanya itu tempat membuat beli oleh-oleh lah. Pasti orang Bali atau wisatawan tau lah, ya, Krishna itu siapa, ya. Bukan om gue, bukan, bukan. Di depan Krishna ini ada Waterfall yang wajib kalian kunjungi kalau mampir ke sini. Setelah kalian belanja di Krishna, kalian bisa nyebrang nih, ya. Nah, kayak gimana sih Waterfall-nya? Langsung aja, kita masuk, kita lihat seperti apa. Let's go. Oke, guys, kita udah beli tiketnya. Dan tiketnya itu cuma Rp20.000, ya. Cukup murah, cukup murah sekali. Dan kita udah bisa masuk langsung melihat R7 Waterfall-nya kayak gimana. Oke, jadi kita masih turun terus, ya. Tapi suasananya kayaknya enak banget. Teduh, ya. Lo bisa lihat belakang nih? Wow. Masih natural banget, ya. Alamnya tidak disentuh atau tidak dirubah oleh manusia, tapi seadanya. Nah, ini udah kedengeran nih suara air tojun-nya. Kita lihat yuk. Nah, ini udah kedengeran. Ini. Itu Waterfall-nya. Ya, kita turun dulu ke bawah. Pake tangga-nya. Tangga udah reduksi di sini. Ya, sedikit hati-hati ya. Apalagi kalau hujan, hati-hati. Ya, lebih baik lo jangan naik tangga ini. Terjun aja langsung dari atas, ya. Itu lebih menyenangkan. Guys, di sini enak banget ya. Lo kalau mau foto kayak orang itu tuh, mereka foto ada di bawah air tojun-nya. Dan itu bagus banget buat foto foto. Serius. Nah, ini spot-nya di sini. Spot-nya. Jadi air tojun-nya langsung dari atas ke bawah. Kita spot-nya di sini yuk. Kita di bawah air terjun-nya langsung. Ya, nggak di bawahnya banget sih. Di depannya nggak terlalu jauh. Dan udaranya enak banget. Di sini dingin ya. Karena air gitu. Kena badan. Enak banget nih. Yang ini ketakutan. Ini ketakutan. Karena pinggirnya itu langsung... Jurang ya. Atasnya juga tebing. Ini kalau lo lihat ya di bawah sini. Lo bisa berenang. Tuh, seperti yang lo lihat tuh banyak banget orang berenang di sungai. Kita ngomongin siwanya ya. Di sungai ini tuh banyak sekali orang yang berenang. Dan airnya dibilang jernih sih enggak. Cuma bersih. Ya, bersih banget. Dan berenangnya oke kayaknya sih. Nggak terlalu dalem di sini. Nih, ini orang-orang pada berenang semua. Pada berenang. Kebanyakan orang bule ya yang berenang ya. Mereka pada menikmati airnya di sini. Emang airnya segar banget. Kalau lo ke sini ya meluangkan waktu untuk coba airnya yang berenang lah. Gitu ya. Oke, kita udah moto. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke lantai paling bawah. Jadi ini kita naik lagi. Nanti kita turun lagi ke bawah. Untuk spot fotonya sih oke. Di tempat yang tadi. Lo bisa menghabisin memori lo lah. Lalu kita sudah hampir sampai ke lantai paling dasar. Sampai juga akhirnya. Nah, ini kita udah di bawah ya. Oke, tadi kita udah di atas sana. Itu ada orang yang pakai baju kuning. Tadi kita moto di situ. Terus kita naik lagi turun. Dan kita ke sini. Kalian lihat di sini banyak banget yang berenang. Airnya terasa segar banget di sini. Di sini tuh uniknya ya. Uniknya di sungainya tuh banyak batu-batu yang disusun. Kayak gitu. Ya itu buatan orang sih. Tapi jadi unik. Ini banyak batu yang disusun-susun seperti ini. Ya, di situ juga ada. Di situ. Dan kalau lo lihat, di sebelah sana tuh banyak banget itu. Hampir tiap batu itu disusun-susun. Keren banget ya. Orang di sini menyusun batu-batunya. Karena memang dasarnya ini, yang lo lihat tuh banyak batu-batu gepeng gitu. Jadi lo, kalau ke sini lo bisa susun, lo susun aja. Ya, dan kalau lo udah susun, itu tidak ada orang yang akan menghancurkan. Karena itu bagian bisa jadi dari bagian seni, atau bagian dari alam. Jadi jangan, kalau lo kesini jangan sekali sekali, ada batu yang susun, terus lo hancurin. Jangan ya. Karena kita menghargai orang sudah membuat seni, dan memperindah alam ini. Guys, gue mau nyoba nyusun di sini. Di sini kayaknya gue mau susun ya. Nah, di sini. Gue mau nyusun di sini. Kasih udah ya, gue udah buat. Buatnya segini aja kayaknya ada yang gak asik di sini. Cuma gak apa-apalah ya. Nanti kita coba lagi tahun depan, kita ke sini apakah batu gue masih ada. Ya, sempat tau gue ke sini, batu gue udah jadi pura kan. Bisa jadi. Karena di sini orang-orang semua pada narok. Ada yang narok di tengah-tengah sungai itu. Orang berani ke sana dia narok. Dan itu keren banget. Keren, asli keren. Gitu ya. Lebih keren daripada punya gue tentunya. Kita coba yuk. Kita coba nyemplung ke airnya. Kayak gimana airnya. Dingin. Enak banget di sini kalau duduk di pinggir batunya. Terus lo bengong, ngamun. Memakan waktu, ngamunin masa depan. Ngamunin hidup lo. Udah patah hati. Udah aja. Tinggal ikutin alur sungai ini aja. Sia. Lo udah liat ya. Review gue di Blasting of Waterfall. Dia nyar. Seperti apa. Jadi. Gue ngos-ngosan nih. So, semoga kalian suka ya video gue kali ini. Jangan lupa. Like. Subscribe-nya. Supaya lo bisa tau. Video gue selanjutnya kemana lagi. So, sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you and. Bye-bye. 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 Bye-bye.